Intro Menurut kepala BMKG Stasiun Geofisika Bandung, Tony Agus Wijaya, musim hujan tahun ini normal, tapi hujan cenderung berkumpul di hari-hari tertentu. Saat ini pun banyak muncul awan cumulonimbus yang menandai akan turunnya hujan lebat disertai rangkaian cuaca ekstrim, yaitu angin kencang dan petir. Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai keberadaan awan cumulonimbus yang berbentuk gelap dan berlapis. Tony menambahkan umumnya awan cumulonimbus bertumbuh di perbatasan antara pemukiman padat dan tidak karena adanya perbedaan suhu permukaan. Tapi hujan dengan cuaca ekstrim yang ditimbulkan biasanya kurang dari 1 jam. Tony pun menyatakan di musim hujan saat ini jika pagi cuaca cerah, siang hingga sore berpotensi hujan lebat ekstrim. Umumnya kejadiannya lokal, hasilnya lokal itu hanya satu kelurahan, satu desa, karena disebabkan oleh adanya awan cumulonimbus, awan sipi. Sehingga tentunya masyarakat perlu dihati-hati, perlu dihati-hati, perlu dihati-hati. Pas padalah kalau ada awan yang gelap, berlapis, awan cumulonimbus namanya. Itu yang menyebabkan cuaca ekstrim. Di masa liburan saat ini, masyarakat pun diimbau untuk peduli dengan lingkungan sekitar. Sebelum beraktifitas, masyarakat pun diharapkan melihat terlebih dahulu informasi cuaca. Jika berwisata ke lereng bukit pegunungan, masyarakat harus berhati-hati dengan potensi longsor, sedangkan jika ke pantai, waspadai potensi gelombang tinggi. Tony pun menegaskan masyarakat harus mematuhi petunjuk pengelola wisata setempat. Budi Hartati, Bandung TV